Kominfo, Kominfo, Kominfo Sekarang sepertinya Kominfo Versus Gamer Jadi Gue coba buka Steam Gue juga buka Steam ya disini teman-teman Kominfo itu Sudah menjamah ke Gamer Disini ketika kita buka store Itu ada keterangan Invalid SSL Certificate Dan Ini akibat dari Kepicakan PSE dari Kominfo Penyelenggara sistem Elektronik Dan bukan hanya Steam saja teman-teman Tetapi juga Epic Games disini Epic Games pun Sama Epic Games Sama-sama Tidak bisa kita buka Karena ada PSE Penyelenggara sistem Elektronik Dimana Para pemilik Aplikasi Website Atau apa-apa Itu yang Linkup privat Di sini keterangannya SL Privat Yaitu wajib Mendaftarkan Aplikasi mereka Website Atau apa-apa Itu Ke Kominfo Jadi harus Registrasi Teman-teman Dan Kenapa Kebijakannya Baru-baru Dibuat Dan Ini banyak Yang terkena Dampaknya Setelah Baru-baru Ini kemarin Itu Paypal Yang di Blokir oleh Kominfo Sekarang Epic Games Dan juga Steam Mudah di Blokir Sama Kominfo Karena Mungkin Memang Pihak Mereka Belum Mendaftar Ke PSE Lingkungan Private Di sini Ada keterangannya Portal Situs Atau Aplikasi Dalam Jaringan Meluluh Internet Yang Dibergunakan Untuk 1,2,3,9,6 Teman-teman Bisa baca Sendiri Di website Kominfo Sistem Elektronik Seperti Apa yang Wajib Didaftarkan Kalau Gue Sendiri Di sini Belum Menemukan Di sini Keteranganan Keterangan Tujuannya Itu Apa Mungkin Bisa Dibuka Di Peraturan Pemerintah Nama 71 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 2020 Dan Sebagainya Yang Mencangkup Lingkup Privat Seperti Sepertinya Gue Kurang Tahu Tujuannya Apa Mungkin Memang Tujuan Untuk Menghindungi Privacy Para Pengguna Internet Mungkin Seperti Itu Teman-teman Tapi Di sini Kita Masih Bisa Mengakses Teman-teman Kita Bisa Masih Bisa Mengakses Walaupun Cominfo Ada Kebijakan Baru Yang Mengeluarkan Kebijakan Baru Tentang PSE Namun Di sini Kita Kita Tetap Bisa Mengakses Steam Ya Ya Gue Contohkan Ya Gue Contohkan Mengakses Steam Kita Masih Bisa Tulu Yaitu Menggunakan VPN Kita Coba Connect Terlebih Dulu Ya Connect Di sini Kita Coba Buka Steam Ya Lalu Kita Masuk Ke Store Itu Sudah Bisa Teman Tuh Oke Jadi Fungsinya Apa Sebenarnya Itu PSE Dari Cominfo Gue Kurang Tahu Ya Dan Ada VPN Jadi Malah Privacy Nya Kalau Pake VPN Malah Kadang-kadang Masih Bisa Tidak Terlindungi Teman Ya Jadi Mungkin Ya Gue Kurang Tahu Tentang IT Namun Di sini Jelas Agak Merugikan Para Gamer Tentunya Yang Memiliki Koneksi Internet Yang Kurang Stabil Itu Ketika Menggunakan Steam Dan Juga VPN Membuka Steam Memainkan Game Yang Berasal dari Steam Menggunakan VPN Tentu Akan Membuat Game Itu Lebih Lambat Lebih Lep Dari Sebelumnya Ini Gue Mau Coba Buka Evil Ball Ya Teman Teman Semoga Work Semoga Work Oke Ya Bisa Teman Teman Berjalan Namun Disini Proses Loadingnya Akan Lebih Lama Karena Jaringan Internetnya Juga Kurang Mendukung Ketika Memainkan Steam Yang Memainkan Game Di Steam Menggunakan VPN VPN Teman Teman Lihat Tuh Masih bisa berjalan Namun Mungkin ketika Masuk ke dalam Game Ya Ya Lu Gue udah pernah Coba juga sih Tapi di game Yang satunya Jadi yang Rekum Itu Ketika Menggunakan VPN VPN Maka Ketika Kita Online Yang Memainkan Game Yang Sera Online Itu Akan Memakan Waktu Yang Lebih Lama Teman Teman Kita Coba Masuk Ke Ini Memang Aku Belum Tidak Pakai Joystick Kali Ini Keren Ini Aku Enggak Senat Saya Buat Main Oke Masuk Kelaga Coba Coba Online Cepat Saja Dan Ini Lebih Lama Loading Dibandingkan Dengan Kita Yang Tidak Menggunakan VPN Jadi Ini Kalau Enggak Pakai VPN Ya Enggak Bisa Main Pencer Rendawannya Itu Memangkan Waktu Lebih Lama Kita Lihat Akan Lebih Lama Memakan Waktunya Jadi Jangan lupa Seruput Kopi Lebih Dahulu Teman Teman Jadi Cominfo 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 Sekarang Cominfo Sudah Menjamah Ke Lingkup Wilayah Para Gamer Dan Pasti Banyak Teman-teman Yang Menggunakan Hal Ini Juga Jadi Akhirnya Banyak Gamer Yang Tidak Bisa Mengeksplore Diri Mereka Lebih Jauh Lagi Mungkin Akan Berdampak Kepada Teman-teman Yang Memainkan Atau Sebagai Atlet Esport Ya Teman-teman Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Ya Semoga Infonya Bermanfaat Teman-teman Kalau Suka Dengan Video Ini Tinggal Like Saja Kalau Nggak Suka Ya Dislike Ya Dan Jangan lupa Subscribe Comment Dan Share Oke Kali Ini Gitu Aja Nah Videonya Sederhana Nggak Perlu Aktifkan Green Screen Biarkan Gini Aja Karena Nggak Main Game Juga Kan Itu Kan Masih Loading Udah Closing Juga Masih Loading Tidak Tidak